Halo teman-teman, nah setelah kemarin saya membahas tentang Nautilus yaitu sebuah kapal berbentuk mirip sekali dengan kapal selam nah ini saya punya lagi yaitu Soul Eater seperti inilah bentuknya, ini adalah kapal kelas 1 terberat dengan meriam terbanyak milik bajak laut nah di belakangnya ada gambar tengkoraknya bentuknya mengotak, tapi mengotak itu bukan karena apa tapi karena banyak meriamnya mari kita lihat spesifikasinya ini dia, kekuatan layar 322 tambah 322 kekuatan lambung lebih dari 1000 krunya 900 lebih atau 980 banyak sekali ya meriamnya 132 dan total berat yang bisa dibawa yaitu 6300 ini adalah kapal yang sangat besar sekali mari kita coba ya teman-teman, kita bawa ke laut kapal ini bisa dibeli dengan harga Rp64.000 nah ini kok ketutupan layar periskopnya ini ini ngebak atau gimana ini nah ini kita coba melawan catch eh bukan catch ya, itu kapal apa itu ya kita coba dulu dengan kita ganti bomnya nah buat teman-teman yang mau mendapatkan kapal ini bisa beli di gerai premium yaitu kapal soul eater atau kalian bisa memainkannya gratis dengan model mod tapi kalau menggunakan mod itu ya ya bajakan ya istilahnya ya bukan dari game aslinya kalau membeli seharga Rp64.000 untuk kapal ini sebelum membeli kalian bisa lihat dulu video ini untuk kejelasannya kelebihan dan kelemahannya kelebihannya adalah meriamnya sangat mematikan untuk menghancurkan sebuah galeon perang itu sangat mudah sekali ini di depan saya ada kapal kecil-kecil ada karak, galei nah sekali itu brok hancur ya nah sekali tembak hancur enaknya kapal ini adalah krunya sangat banyak sekali kalau kalian mau membajak itu sangat mudah dan juga ini meriamnya sangat banyak kita coba lawan kelas 1 untuk melawan sama-sama kapal kelas 1 ini sangat-sangat mudah ya kapal ini terlalu spesifikasinya terlalu membagongkan oke kapal kelas 1 langsung hancur dan ini apalagi cuma kapal kelas 2 ya kalau kapal kelas 2 tembakan beberapa kali sudah hancur ini 1 kali 2 kali 3 4 4 kali tembakan dan kapal ini sudah meledak sangat mudah penggunaannya ya teman-teman tetapi tidak tidak bisa lebih cepat seperti Nautilus tapi diantara kapal-kapal besar kapal kelas 1 kapal ini termasuk sangat cepat kecepatan standarnya kapal-kapal ini untuk menjelajah yaitu 15,7 knot jauh lebih cepat daripada kapal-kapal biasa yang rata-rata cuma 11 sampai 13 knot nah untuk menggunakan kapal ini kalian bisa mengupgrade kalau Nautilus tadi tidak bisa diupgrade ya jadi ini bisa diupgrade di galangan ditambahkan dengan kapasitas kargo kapasitas kru seperti itu kalian bisa upgrade sampai maksimal sampai seperti ini jadi krunya bisa hampir 1000 orang untuk kapal sebesar ini krunya 1000 orang untuk apa ya untuk menjalankan meriah menjalankan semuanya itu sangat banyak ya nah ini kita coba lawan kapal kecil-kecil hahaha kapal kecil kita nah oleng tembak boom hancur langsung tenggelam nah gimana teman-teman menurut kalian kapal yang terbaik yang mana Soul Eater atau Nautilus kalau saya menurut saya ya kapal ini punya kelebihan yaitu bisa mengambil alih kapal lain dengan sangat-sangat mudah kalau Nautilus mudah sekali menghancurkan kapal lain dan kecepatannya sangat cepat tetapi Nautilus tidak bisa mengambil alih kapal lain krunya cuma 50 orang nah jadi seperti inilah kapalnya teman-teman ya saya mendapatkan kapal ini yaitu dengan cara membeli di gerai premium itu 64.000 rupiah menurut saya kapal ini tidak begitu mahal ya dengan spesifikasi yang sangat-sangat hebat seperti ini kalian tidak bisa mendapatkan kapal seperti ini secara gratis kapal kelas 1 pun spesifikasinya masih dibawa dengan ini gitu tuh lihat tuh meriam depannya tuh ada 6 6 corong 1 corongnya ngeluarin 2 peluru nah yang disamping tuh meriam semua ya yang diberi yang di depan juga meriam semua buset oke teman-teman jumpa lagi ya di lain waktu bye bye selamat menikmati